Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan buat penangkaran mikroorganisme jenis trikoderma Menggunakan bahan dari nasi pera Nasi pera, nasi pera, nasi keras Ini sudah di tanak tadi Tanak pun tanak Nasi keras ya Ini langsung kita isi ke dalam bambu yang sudah kita belah Nah jadi caranya ini diturut dulu Siwarobo Nah punya kompon Jadi media tempat berkembangnya Jamur Terima kasih ini 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 tidak boleh padat banyak ada ronggau darah berarti terikunya akan menjelat dan selah-selah nasi peraninya dan ketebalahnya tidak boleh lebih daripada 5 cm jadi benar-benar ingin ada mat kan kegiatan ini kemudian ditutup ya jadi perhatikan yang ini ini kan kita tutup jangan sampai lubang tertutup kalau misalnya terlalu tidak ada lubang harus di kasih jelas sedikit dah sebelah sini dan buat ayah bertengah untuk bagi bulan bulan bali 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 jadi bagi nombor ujian untuk belum dengan plastik Hai atau dari kali yang Selamat menikmati hai 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 nyambut-nyambutan jamur Jadi Pak Din Anak-anak Ini diperang Selama 4 hari 4 sampai 5 hari Kemudian kita cek Sampai dia mengeluarkan jamur warna hijau Kalau dia warna hijau Itu artinya Jamur yang kita tangkar berarti Kita tangkar jamur Rikuderma Rikuderma yang berfungsi untuk Sebagai agen hayati Untuk fungisida alami Fungisida bio fungisida Jadi fungisidanya kan jamur Jamur maksudnya Dari merah-merah Dan jamur-jamur lagi jamur yang Pusariub Mesti dah pula tomat Tomat je layu Bisa diatasi dengan Rikuderma Dengan jamur Rikuderma Tapi tidak Tidak langsung Bereaksi seperti Kita membeli Pengisida di pasar Di toko Ini alami Dia untuk pencegahan Cegelung-genang Itu pencegahan preventif Dan pengobatannya Efek Pengobatan terhadap Rikuderma jamur yang lain Dia agak lama Tapi lebih aman Sehat Tidak meninggalkan residu Yang berbahaya bagi Rikuderma Yang kecil Rikuderma Dia nak di alam Cuman Untuk Budi daya tanaman Baik tak harap Dia dalam sepenuh Perlu campur tangan Manusia Sehingga dia Perlu Tak biarkan Rikuderma Dia nak di alam Cuman Dia harus Tak kembang Biarkan Itu tak Tak aplikasikan Secara Merata Pada lahan Pada lahan kita Yang akan kita tanam Bidaya dalaman Kalau kita harap Bidaya dalaman Kan tidak cukup Tadi ini terukur Berapa kebutuhannya Bisa kita gunakan Jadi Rikuderma ini Kalau kita Benar cara penangkarannya Bisa bertahan Seperti 6 bulan Dengan Memperlampanjang Masa Masa aktif Dengan Menggunakan Seperti Sepung Beras ketan Bisa bertahan 6 bulan Nanti dikembang Biarkan lagi Kan apa Susah habis Mesti Maka mati Sudah tidak aktif lagi Itu Gampang kan Dan Kotak Ini bisa juga ada kotak kayu Masih bambu Bunya kardus Bagaimana pengalaman Hujian Berlaki Buk Kardus Kamu Yoganya Jadi Yang berusaha Jamur 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 Bukan Srikuderma Karena dia Benang-benang Hifanya Itu Miseumnya Berwarna Perti Ini yang Hidup Jadi Demikian Kita Belajar Hari ini Cara Penangkaran Jamur Srikuderma Jadi 3-4 Hari Kita Cek Lagi Nanti kita Lihat Hari ini Kita Akan Buka Jamur Srikuderma Berjudi Berjudi Ambil Dibari Sipu Kaino 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 Jadi Silah Nuka Mal Selamat Hai titik gua betul-betulnya selanjutnya masukkan ke toples kemudian sebelumnya dikasih Hai terakhir sama cindok-cindok abangnya hati-hati itu tepung tepung beras ketan dekat eh pulpa ini yang gagal yang ini kita mau kamu ini kalau diberikan tepung ini bisa bertahan sampai enam bulan ini hanya kecil-kecil ini Terima kasih 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 Terima kasih